Persidangan hari ini Saya melihat Bambang Nujadanto dan Repri Harun Kuasa dari 01 Bagaikan punggup merindukan bulan Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02 Dia membawa 9 saksi fakta Tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan Satu mempersoalkan 300 Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar Tapi dia tidak tahu Nomor uruk berapa yang dia tusuk Dia hanya bilang kayaknya di tengah Itu gak bisa Jadi yang 300 gugur Dia juga gak tahu siapa yang coplos Kan untuk hukuman harus jelas Bukti bahwa punggup merindukan bulan yang kedua Satu lagi saksisa mengatakan ada 2 suara Bayangin 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU Ternyata dia nyerah Akhirnya hari ini Nol Semua saksi fakta Dari 01 Tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat Itu Benar-benar hari ini Aku gak bohong Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu Kayak Punggup merindukan bulan Yang kedua Mereka juga Saksi mereka itu Banyak ahli nujum Ahli nujum Bagaimana dia tahu bahwa Orang yang mendapat pansos Pasti memilih Eh sorry Bagaimana dia bisa tahu Orang yang dapat pansos Pasti memilih 02 Gak ada yang tahu Buktinya Sumatera Barat Aceh Juga dapat pansos Tapi kalah 02 Di luar negeri Orang berpendidikan Tidak ada pansos Mayoritas di luar negeri Menang 02 Tapi paling utama Persidangan Hanya bisa membuktikan Bahwa pansos Membeli suara Kalau ada bukti Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan Omon-omon aja Yang paling Menyebalkan lagi Dan itu sangat menyebalkan adalah Anda tahu selama Dua bulan ini Apa Aplikasi namanya Aplikasi Si rekap Si rekap Si rekap tidak sah katanya Tapi tidak Tadi dibawalah saksi ahli Saya tanya Apakah anda Pernah melakukan Audit forensik yang sah Agar buktinya jadi sah Tidak pernah Nah kawan Habis sudah tim hukum 01 di MK Dibongkar semua oleh Pak Hotbamparis Ibarat Apa Diibarkan tadi Ya memang susah Disitu kan gugatannya Masalah kecurangan Pemilu Ya Artinya Mungkin ada yang mencoblos Lebih dari satu kali Ya Termasuk Penggembungan suara Tapi ini kan terbongkar lagi Videonya ini Ada video lagi Kubuat itu kan Ya Yang menggembungkan Menggelombongkan suara Dari KPS Yang digelombongkan Suara Anis Aimin Sekarang jadi DPO Jadi MK ini Udah lah Tanggal 20 nanti Diumumkan Aman Sip Baikkan videonya Kawan Selamat menikmati